How's it going mate? Hari ini gue menceritakan tentang bagaimana gue menyekolahkan anak di luar negeri Brooklyn itu anak pertama dan anak satu-satunya Sebagai orang tua baru, waktu dia lahir tuh dulu kita gak ngerti gimana mendidiknya Terus dia cewek, gue taunya gue sebagai bapaknya gitu, taunya gimana mendidik cowok gitu Karena gue cowok, terus mamahnya dididiknya sangat konservatif gitu Sama gue juga dulu sangat konservatif, jadi kita gak mau anak kita dididik totok gitu ya, jadi konservatif gitu Nah kita juga sadar kekurangan kita bahwa sebagai orang tua itu kita hanya bisa ngajarin apa yang kita tahu Makanya kita sangat bergantung pada pihak ketiga gitu Ya tentunya nomor satu ya guru, terus sistem pendidikannya, terus metodologi pengajarannya dan lain sebagainya Tanpa itu kita yakin kita gak bisa tuh mendidik anak Kita juga sadar bahwa persaingan di era dia nanti tuh berbeda dengan era kita gitu Jadi kita gak tahu gimana mempersiapkan dia ke masa depan karena kita gak tidak hidup di era itu gitu Nah waktu di Indonesia, di video sebelumnya gue sempat ngomong bahwa sebenarnya gue pengen masukin dia ke sekolah negeri Kenapa? Karena nomor satu yang paling penting menurut gue adalah inklusif gitu sekolah negeri Jadi dari semua kalangan, terus dari segala latar belakang gitu Itu kan konsepnya sebenarnya seperti itu gitu Di Indonesia tuh sekolah negeri kayak sekolah swasta gitu loh Jadi banyak banget diajarin agama Terus agama tuh kan subjektif ya Jadinya gue gak setuju deh pokoknya gimana sekolah negeri di Indonesia itu ngajarin anaknya Kenapa gue bilang gitu? Karena gue juga dulu sekolah negeri dan gue gak suka gitu sama apa yang diajarin Bagaimana mereka mengajarkan gue dan lain sebagainya Sementara itu sekolah swasta tidak lebih baik gitu Apa ya? Pasti mereka kan eksklusif gitu Jadi untuk kalangan tertentu Karena salah satu yang membuat sekolah swasta itu jadi eksklusif itu kan karena misalnya karena uang sekolah gitu Jadi karena uang sekolahnya tinggi gitu misalnya Jadinya hanya bisa itu orang-orang atau anak-anak yang orang tuanya banyak duit gitu Jadi dari situ aja sebenarnya gue udah gak setuju Terus selain itu kebanyakan kan berdasarkan agama gitu Apalagi sekolah swasta di Indonesia gitu kan Nah dimana-mana sih disini juga sekolah swastanya kebanyakan berdasarkan agama gitu Jadi menurut gue itu adalah agama itu kan ya private gitu Jadi gue hanya percaya istri gue untuk ngajarin agama ke anak gue Jadi gue gak mau orang yang gak tahu gak ada latar belakang Yang gue gak tahu latar belakangnya Terus tiba-tiba ngajarin sebuah konsep abstrak gitu ke anak gue Dan nanti jadi doktrin gitu ya Dan gue menghindari itu gitu Gue gak mau ngajarin anak gue seperti itu Jadi setelah sadar gitu ya keadaan di Indonesia Konteksnya pendidikan untuk anak gue gitu ya Akhirnya kita punya aspirasi untuk bawa anak kita ke luar negeri gitu Dan gue pribadi dan istri dari dulu juga pengennya sekolah ke luar negeri Kita-kitanya juga pengen sekolah gitu loh di luar negeri Cuman gak kesampaian dulu ya karena biayanya gila brutal gitu Ya kita pengen bawa gitu Biar dia dapat pendidikan yang lebih proper daripada kita gitu Dan bisa bersaingnya di tingkat yang lebih internasional gitu Lebih gak ada batas gitu loh Dia bisa dapat pendidikan yang diakui di banyak tempat gitu Di banyak negara gitu Gue pribadi sih lebih liberal gitu ya Apa namanya pandangan sosial politik gue gitu Dan itu makanya cocok banget kita pas kita pindah ke California sini gitu Sebelumnya kita hidup di Washington State Itu kota terkenalnya Seattle Di situ kebetulan kita hidup di rumah keluarga gitu ya Dan di wilayahnya itu wilayah yang eksklusif gitu Terus apa namanya di suburb gitu Terus ada mayoritasnya gitu disitu mayoritas sekolah putih waktu itu Jadi anak-anak yang sekolah disitu guru-gurunya juga konservatif gitu Itu gue gak Maksudnya kalau misalnya mau konservatif lagi ya di Indonesia aja gitu Ngapain mesti ke luar negeri Jadi waktu itu kita gak pas gitu Dan ternyata anak gue juga lebih cocok di California Nah disini lebih Dia ngerasa lebih belajar lebih banyak gitu Ketemu orang dengan latar belakang yang berbeda Lebih banyak gitu daripada disana Karena disini gak ada yang mayoritas Karena temen-temen itu orang Vietnam Orang Latin Orang Latin-Latan Hispanic Orang hitam Orang putih gitu Semuanya ada gitu Dan ya itu ya justru itu yang kita cari gitu Lingkungan seperti itu gitu Jadi dia bisa belajar banyak dari berbagai macam orang Dan berbagai macam perilaku Dan latar belakang budaya Satu lagi yang gue dan istri setuju gitu ya Kita sepakat bahwa kita tuh gak akan nunggu kan kebanyakan dari kuliah gitu Banyak yang dikirim ke luar negeri Jadi sampai SMA dulu di Indonesia Terus nanti dia ngerantau sendiri gitu Nah cuman kita gak mau nunggu terlalu lama gitu Kita pengennya dia sejak dini tuh udah belajar yang lebih banyak gitu Jadi dia SD kelas 5 kita udah bawa gitu Dan ini rencananya dan udah lama banget sebenernya gitu loh Akhirnya ya kita bisa bawa dia gitu Nah disini di sekolah negeri itu modelnya by district gitu ya Gue gak tau di Indonesia kayaknya enggak gitu ya Jadi lu bisa daftar siap dimana aja gitu Jadi gue dulu sering inget sering ketemu sama temen gitu Yang rumahnya tuh 10 kilometer jauhnya gitu Datang perjalanan ke sekolah tuh bisa 10 jam Eh 10 jam 1 jam gitu ya Which is untuk anak kecil tuh lama gitu Karena masuknya jam 7 jam 8 tuh Berarti dia bangunnya kan harus pagi banget gitu Nah disini gak terjadi seperti itu Kenapa? Karena modelnya itu dibagi per distrik Distrik tuh kayak kecamatan gitu ya Jadi per kecamatan gitu atau per distrik itu ada SMA-nya Ada SMP-nya, ada SD-nya dan lain sebagainya gitu Nah itu anak yang tinggal di distrik itu Udah otomatis akan masuk ke sekolah itu gitu Jadi mending apa Menentukan dimana kita tinggal itu strategis gitu Karena anak tuh bisa dapet sekolah bagus Dan sekolah yang tidak bagus itu Bisa berdasarkan itu gitu Kayak di tempat kita yang lama ya Di San Jose sini juga Tapi distrik yang lain gitu Itu sekolahnya gak Ya kurang ideal buat yang Kita udah jauh-jauh gitu Maksudnya datang kesini Pengennya yang ideal gitu Jangan cuma yang Ya udahlah ada aja gitu Gak begitu Jadi waktu itu kita susah banget tuh Karena sekolah yang dia dapet tuh SMP Gak banget gitu Terus gue sempat survei ke tempatnya Yang gitu lah yang Pokoknya gue gak serak gitu Nah ada tuh sekolah lain gitu Yang di distrik yang berbeda Akhirnya kita bisa pindah waktu itu Bukan Ada sekolah lain di distrik yang sama Tapi lebih bagus gitu Jadi disini ada rank gitu Rank Atau grade Jadi yang sekolah yang dia dapet nih Sekarang 8 Dari 10 gitu Which is Ya udah tinggi gitu Jarang banget yang 10 Dari 10 gitu Gue liat 8 atau 9 gitu Dan Dari sebelumnya tuh Sekolah yang Tempat dia yang harus Masuk tuh di 6 Per 10 Dari 10 Dan memang Gak Kayak Apa ya Grade-nya tuh emang Emang kayaknya bener gitu Anak gue kan A semua gitu Sejak pindah ke California tuh A semua Semua subjek itu dapet A Dan yang dapet A semua itu Gak cuman Kayak 2 orang gitu Gak cuman hampir setengah kelas tuh Dapet A semua Jadi memang anaknya pintar-pintar gitu Anaknya boleh deh gitu Terus kompetitif Terus ya gitu deh Apa namanya Anak gue jadi lebih Lebih rajin Lebih Apa ngerti Strategi gitu Terus lebih Lebih ngejor gitu Lebih Lebih terpacu gitu Karena Ya temen-temennya Lingkungannya kompetitif Dan itu yang kita cari disini ya Karena Ujungnya ya Ya gimana 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 dia bisa Bisa apa namanya Mampu berkompetisi gitu Nanti di Ketika dia Sudah Dewasa gitu Ya jadi dari Dari dia jaman sekarang tuh Dari umur dia sekarang tuh Udah Udah kelatih gitu Nah sekarang ya Dia udah Udah settle gitu Dapet SMP yang bagus Terus kita pindah nih sekarang ke Lokasi baru dan Tempat tinggal kita ini SMA-nya bagus gitu Dekat disini Dekat banget Bisa naik bis Itu ranknya 9 dari 10 Dan Banyak banget Anak sini yang Yang keluarnya tuh Ke Stanford Ke Sekolah-sekolah bagus gitu Terus satu lagi Yang dia juga belajar gitu ya Kita juga belajar Sebagai orang tuh Untuk ngelepas anak Itu dia naik bis sendiri gitu Jadi Dari rumah dia naik bis Ke sekolah Terus jalan Dari Dari Apa namanya Bus stopnya di jalan Sekolah Terus pulangnya Begitu juga gitu Itu dia jadi Dapet apa Full experience gitu Full California experience gitu ya Jadi dia Pengeliat bis Ketemu sama Homeless disitu gitu Terus ketemu orang gila Ketemu Dia Apa namanya Jadi anak SMP Ketemu anak SMA Cokoh-cowoh banyak Itu keringetan Jadi Dia full experience gitu Biar dia ngerti Biar dia Jadi waktu dulu juga Pengennya kan Mending gak Ya dilepas gitu Cuma satu Masih terlalu kecil Kedua Kita gak ngerasa aman gitu ya Apa namanya Ngelepas anak Naik kendaraan umum disana gitu Padahal itu sebenarnya Menurut gue Penting banget gitu Kalau misalnya Anak tuh Belajar naik kendaraan umum Karena kalau naik mobil lagi gitu Itu kan kayak Apa ya Mobil kan kayak extension rumah ya Jadi Dari rumah Naik ke mobil Terus masuk sekolah Terus Naik mobil lagi pulang Terus Balik lagi ke rumah Itu kan kayaknya Kayak tinggal di rumah aja terus gitu Itu terjadi Waktu kita di Jakarta dulu Dan Gila Anak-anak itu jadi spoiled gitu ya Terus mereka yang Apa ya Dulu yang gue sebel banget ya Di Indonesia Itu anak-anak yang Yang tinggalnya Hidupnya di beton gitu Istilahnya Dia gak pernah nginjak tanah gitu Jadi cuman Jalan dari Tinggalnya di apartemen Terus Tamannya Taman artifisial gitu Terus Ya dinaik mobil kemana-mana gitu Sama orang tuanya Nah itu Apa ya Gimana lo mau Mau apa ya Mau care gitu Sama 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 bumi gitu Tempat lo tinggal Kalau lo gak pernah nginjak Gak pernah berpijak ke bumi gitu Nginjak nginjak beton gitu Atau aspal Ya gimana ya Ya gimana ya Gak ngerti gitu Dan itu Menurut gue penting banget gitu Kalau misalnya Gak bisa itu Gak ngerti itu Gak punya empati itu Ya gue sih Ya gue gak mau lah Anak gue seperti itu Oke jadi So far so good Nanti untuk kuliah sih Kita Gak tau Kita prefernya sebenarnya swasta Cuman Gimana ininya Karena disini tuh Ada Ada beasiswa Gitu jadi Either ke swasta Atau ke state university Gak apa-apa gitu Yang penting Yang lebih penting adalah Dia kuliah yang dia pengen gitu Jadi Kita gak mau dia nanti Melakukan Hal Satu hal yang dia gak suka 10 jam sehari Hanya karena Ingin dapet duit Dan ingin tinggal di Amerika gitu Atau tinggal di negara maju Yang Biaya hidupnya mahal Kita gak mau kayak gitu Jadi pengennya ya Dia enjoy apa yang dia kerjain gitu Nah ini Belum tau kita Belum sampai situ Tapi SMA sudah settle Sekarang Jadi semuanya Berjalan sesuai rencana Malah di atas Ekspektasi kita gitu Dan kita happy banget So far Dengan Apa namanya Yang Yang anak kita dapatkan Sayang dong Pandemi Sekarang jadi Sekarang dia sekolah Di Di rumah gitu ya Jadi dia gak bisa Socialize Dia gak bisa Socialize maksudnya Physically gitu ya Socialize dia Dia zoom Meeting Sama teman-teman Google meet Sama teman-temannya Sama gurunya Itu ngobrol setiap hari Dan Pas ke kelas Sesudah kelas tuh Mereka biasanya Percet gitu Terus ketawa-ketawa Ngakak-ngakak Gak tau apalah Tapi Ya tetap sosialis gitu Sayangnya itu aja sih Satu ya Jadi kegiatan fisiknya berkurang Karena Satu yang Gue lihat juga disini Orang Amerika tuh Kayak tergila-gila gitu Sama Terobsesi gitu Sama Sama kegiatan fisik Jadi Olahraga disini Dipush banget Dan anak gue tuh Jadi yang dari tadinya Males gitu Di Indonesia Sekarang jadi yang Oke gitu Exercise gitu Ngeliat fitness center tuh Wah lu pengen dong Apa namanya Fitness gitu Di apartemen kita kan Ada fasilitas fitnessnya Sayangnya ditutup juga Sekarang gara-gara pandemi Tapi So far so good Ya memang Generasi dia kurang beruntung ya Sekarang karena ada pandemi ini Tapi pelajarannya banyak Kita bisa Tahu bahwa Kesehatan itu sangat penting Dan buat Anak seumur dia juga Apa namanya Dia harus 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 sehat gitu Dan itu yang Gila apa So far sih Dia tuh gak pernah sakit disini Gak pernah sakit sama sekali Gak kena pilak Gak kena Apapun Jadi udah dua tahun disini Dia sehat banget Itu juga Apa ya Berkah gitu Di Amerika gitu Karena udaranya Lebih bersih Dan lain sebagainya Alright Itu Cerita pengalaman gue Bawa anak sekolah Kesini Dan itu satu Salah satu yang Kita juga Sadari dulu Bahwa Kita gak mampu Kerja di Indonesia Terus ngirim anak kita Sekolah gitu Apa namanya Dan kita gak mau Nunggu dia kuliah Kita pengen bawa dia Dari sejak muda Jadi dia bisa ngerti Dari awal gitu Dia cukup Indonesia Karena startnya di Indonesia Dia ngerti Dia tahu Dia apa namanya Siapa dirinya Sebagai jati dirinya Dan bisa Apa ya Positioning gitu Disini Jadi Beda gitu Gue dari Indonesia Jadi itu akan Membawa Apa ya Jadi citra dirinya Dan dia cukup Mengerti itu Kita sudah Didik Itu kita sudah Siapkan Untuk datang Kesini Oke So far so good Semoga Menginspirasi Cheers Cheers